Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top Eleven Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas event terbaru Top Eleven, yaitu event menjadi Mourinho. Oke guys, tadi saya sudah menyelesaikan beberapa pertandingan di level 1 hingga level 3 guys. Tapi mohon maaf nih guys, karena saya lupa tidak merekamnya. Untuk itu saya tidak menayangkan pertandingan di level 1 hingga level 3. Selain itu lawan di level 1 hingga 3 juga saya rasa tidak begitu berat. Ya mungkin teman-teman juga sudah menyelesaikannya dengan cukup mudah. Untuk itu saya akan langsung melanjutkan event ini dari level 4 putaran pertama guys. Karena di level ini biasanya kita akan dipertemukan dengan lawan yang punya kualitas jauh lebih tinggi dari tim kita. Yang akan membuat jalannya pertandingan tentu bisa lebih menarik dari level-level sebelumnya guys. Tapi saya ingatkan lagi pada teman-teman semua, usahakan kamu jangan terlalu berambisi untuk bisa menyelesaikan semua levelnya guys. Karena biasanya semakin tinggi levelnya akan semakin berat pula lawannya guys. Apalagi di level 4 dan di level 5. Biasanya kita akan dipertemukan dengan lawan yang punya kualitas tidak setara. Untuk itu jika teman-teman sudah menghabiskan sesi gratis yang ada, saran saya kamu tidak perlu melanjutkan lagi eventnya guys. Kecuali buat teman-teman yang memang punya banyak token dan kamu sudah siap menghabiskan modal yang kamu miliki. Terserah kamu mau lanjutkan lagi juga tidak apa-apa eventnya guys. Tapi saran saya khusus buat free flyer cukup mainkan event ini semampunya saja guys. Oke. Dan buat teman-teman yang kebetulan belum sampai level 4 yang mungkin penasaran kira-kira taktik, strategi, dan informasi seperti apa yang akan saya gunakan. Yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan atikkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Toveleven Channel. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya KianoStore. Jadi disana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan disana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys, nanti kamu bisa top up via ID Top Eleven atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya, top up aja langsung di Instagramnya KianoStore. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke guys, jadi ini adalah lawan yang akan kita hadapi yaitu SSC Napoli. Ya, dari segi kualitas memang cukup berimbang guys, tapi mereka memiliki striker yang punya kualitas individu jauh lebih tinggi dari pemain-pemain yang saya miliki guys. Jelas ini adalah lawan yang cukup sulit. Jadi mari kita simak baik-baik pertandingannya sampai selesai guys. Dan untuk taktiknya sendiri, kali ini saya menerapkan taktik dengan mental tim GG menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan tinggi, gaya tackle keras, gaya penjagaan jaga di arah tertentu, dan jebakan offside-nya lah. Oke, jadi itu adalah taktik yang saya terapkan dan bisa kita perhatikan tadi bahwa kedua manajer tentu saja hadir di sisi lapangan. Dan untuk formasinya sendiri, kali ini saya masih menerapkan formasi 3-2-4-1 andalan saya musim ini guys. Oke, sementara tim lawan menerapkan formasi 4-1-1-3-1, dimana mereka menempatkan striker yang punya kualitas jauh lebih tinggi daripada pemain-pemain yang saya miliki guys. Jelas ini adalah lawan yang akan sangat sulit untuk bisa ditaklukkan. Dan kita lihat serangan dilakukan oleh SSC Napoli dari sisi sebelah kanan, bagus sekali umpan crossing, tinju saja. Kita lihat Pitrianto berhasil mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh pemain SSC Napoli, pemirsa. Ya, kita bisa perhatikan manajer dari kedua kesebelasan hadir di sisi lapangan dan ini membuat tensi pertandingan menjadi lebih sengit lagi pemirsa. Alpati kali ini mengiring bola dari tengah, melewati penjagaan, bagus sekali Alpati, Alpati, Alpati! Sayang sekali, Moza dan Brazil melindungi gawangnya dan mengamankan area pertahanan ya pemirsa. Tidak ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan, skor masih 0-0 di babak pertama. Kali ini SSC Napoli melakukan tekanan dari sisi sebelah kiri, bagus sekali tembakan yang cukup keras tapi masih bisa diblok dan menghasilkan serangan cepat untuk sang kudeng FC. Lesmana mengiring bola? Oh, terlalu lama mengusir bola kita lihat apakah kebukul umpan terobosan maksudnya? Berhasil dipotong dengan serangan besar biasa oleh Maga di Sport. Yang berhasil mengerikan si serangan tepat waktu pemirsa. Jadi bagaimana nih teman-teman sudah sampai mana di event menjadi Mourinho? Apakah jangan-jangan teman-teman sudah selesai semua nih guys? Saya yang telat upload kali ya guys ya. Dan video ini direkam malam hari guys, jadi bisa tayang pagi. Jadi mungkin saya tidak bisa langsung tayangkan karena kalau malam teman-teman pasti pada tidur jadi video saya tidak ada yang mau di teman. Jadi lebih baik tayangnya pagi saja guys. Sang Kuriang kali ini melakukan tekanan Alpati dari tengah. Bagus sekali goal tercita melalui sepakan keras Alpati pemirsa. Luar biasa kerjasama apik yang dilakukan oleh pemain sang kudeng FC. Berhasil membobol solidnya lini pertahanan SSC Napoli. Skor 1-0 untuk Sang Kuriang pemirsa. Kali ini tekanan kembali dilakukan. Ada Bang Asep umpan ke belakang. Bang Samsul kembali Bang Asep umpan crossing. Taduk saja dan nyaris saja kita lihat reaksi yang sangat luar biasa. Jadi pun jaga gawang SSC Napoli pemirsa. Dan Duka Nalpati masih bisa diselamatkan dengan sangat-sangat indahnya. Oke lemparan ke dalam untuk Sang Kuriang. Bang Asep umpan kepada Lesmana dari reaksi tengah. Umpan melebar maksudnya berhasil dipotong menghasilkan serang lebih cepat untuk SSC Napoli. Detekkan disana berbahaya. Apakah akan berbuat gol kita lihat pemirsa terlalu lama menguasai bola. Bola berhasil dipotong oleh Malik Nof pemain bertahan dari Sang Kuriang FC. Oke disini saya cukup tegang karena lawan yang kita hadapi tentu saja sangat berat di event kali ini pemirsa. Karena kita sudah masuk di level 4 putaran pertama. Jadi tentu saja lawan berikutnya akan jauh lebih sulit daripada lawan kali ini pemirsa. Tapi kita tidak boleh meremehkan SSC Napoli karena mereka bisa saja comeback di babak kedua. Tendangan bebas kali ini. Bagus sekali gol kembali tercipta melalui situasi boleh mati pemirsa. Alpati berhasil mencetak gol yang sangat luar biasa. Tempakan keraja tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang SSC Napoli pemirsa. Skor 2-0 untuk keunggulan Sang Kuriang FC. Oke pemirsa. Kali ini serangan dilakukan oleh SSC Napoli di menit ke-35. Mumpan ke tengah disana ada Tekken berbahaya dan nyari saja berbuah gol. Tembakan Tekken masih melambung keluar lapangan dan menghasilkan tenangan gawang untuk Sang Kuriang FC. Yakan bang bukan Tekken. Tulisannya kelihatan kecil banget nih ya. Saya ingat pakai kacamata. Apa udah bebel nih mata anjir? Kayaknya enggak sih. Emang udah siwer aja soalnya kan udah malam juga nih jam berapa guys. Oke tendangan sudut kali ini dilakukan oleh Aziji dari sisi sebelah kanan. Berbahaya nyari saja berbuah gol. Upaya yang bagus dari tendangan sudut oleh Magadis Poer. Masih belum bisa memperkecepat tinggalan atas Sang Kuriang FC pemirsa. Skor 2-0 kali ini Sang Kuriang. Lakukan lemparan ke dalam. Ada Marwanto. Umpan melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Mang Samsun. Umpan ke belakang Sutriono. Bagus sekali yang dituju. Sutriono terlalu lama, terlalu lama, terlalu, 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 terlalu tergesa-gesa Sutriono. Melakukan umpan yang tidak maksimal. Paruh waktu. Skor 2-0 untuk keunggulan Sang Kuriang FC pemirsa. Kita lihat di sini. Main bintang yang dimiliki oleh SSC Napoli. Belum bisa bermain maksimal di laga kali ini. Yaitu Henton. Sang striker yang punya kualitas jauh lebih tinggi dari pemain-pemain yang senjata. Memiliki pemirsa. Tapi di sini saya benar-benar bergantung pada semua pemain untuk bisa menghancurkan solidnya di pertahanan tim lawan. Sang Kuriang mengawali babak kedua. Kartu kuning diberikan untuk pemain dari SSC Napoli pemirsa. Zizi kali ini. Bagus sekali Abraham. Rasanya dipotong menghasilkan serangan lebih cepat. Sutijo. Apakah kemudian kita lihat Sutijo skill yang sangat luar biasa. Sutijo umpan kembali kepada Alpati. Umpan terobosan. Sutriono yang dituju. Bagus sekali Sutriono. Hantam saja dan sayang sekali. Sayang sekali Sutriono lagi-lagi gagal memanfaatkan satu peluang yang ada. Tidak ada gol yang tercipta. Skor masih 2-0 pemirsa. Neparan ke dalam kali ini untuk SSC Napoli. Ajizi. Umpan melebar ke sisi sebelah kiri. Stores. Umpan ketengah masuknya dituju. Oh tidak ternyata. Umpan saja disana berbahaya pemirsa. Hantam saja dan bagus sekali. Kita lihat. Satu kesempatan gagal dimaksimalkan oleh Fenton. Melewati. Tembakannya melewati. Pemain bertahan tapi masih melambung keluar lapangan dan menghantam wajah penonton sampai ingusan. Zizi kali ini. Bagus sekali umpan kepada Fenton. Berbahaya kita lihat di sisi sebelah kanan. Sangat terbuka. Umpan kepada Zizi. Berbahaya sekal pemirsa. Pakar berbogol. Dibanggungan tiga pemain bersama. Tidak ada yang terbaik. Alah. So. Udah deg-degan tadi. Aduh. Black pattern. Ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Ngopi dulu guys. Oke. Tenang. 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 Masih ada harapan kita memenangkan pertandingan. Alpati kali ini menerima bola. Hantam saja dan. Tembakan yang sangat-sangat keras kali dilakukan oleh Alpati. Tapi beruntuk penjaga gawang dari SSN Napoli. Penyerepek yang luar biasa. Mengantikan tembakan keras yang dilakukan oleh Alpati pemirsa. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Alpati. Oh Alpati. Oh Sutriono. Lagi-lagi Sutriono gagal memanfaatkan peluang yang dia dapatkan di depan mulut gawang dari SSN Napoli pemirsa. Pumpan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain bertahan. SSN Napoli sangat luar biasa. Kali ini Sang Kuryang. Coba melakukan tekanan umpan balas mana. Berhasil dibuang dan dicegat oleh Bisop. Yang mendekat serangan tepat waktu. Walah dibuang tanpa ragu. Menit 67. 68. Skor 2-0. Kali ini Sang Kuryang melakukan tekanan kembali. Di sini ada banyak sekali dukungan dari kawan-kawan. Sangat luar biasa. Salpati. Goal. Alpati berhasil menerima umpan terobosan yang sangat luar biasa. Dari kaki Marwanto pemirsa. Skor 3-0. Skor 3-0 kali ini tendangan Sudut Sutiju. Apakah akan berapa gol? Tanduk saja dan gol kembali tercipta. Kali ini Sutriono berhasil membayar kesalahannya. Skor 4-0 untuk keunggulan Sang Kuryang FC pemirsa. Kerjasama yang sangat luar biasa dilakukan oleh pemain-pemain depan Sang Kuryang. Kali ini Mang Asep. Umpan kepada Mang Samsul. Samsul bagus sekali. Penyelamatan penjagaan. Mencoba melakukan penetrasi dari luar kotak penalti. Tapi sayang sekali temakannya masih bisa diamankan dengan sangat luar biasa sekali pemirsa. Menit 78. Skor 4-0 untuk keunggulan Sang Kuryang. Tendangan Sudut kembali Sutiju. Apakah akan berbagi Sutiju? Tanduk saja dan kali ini berhasil diamankan dengan sangat luar biasa. Zadam berhasil membuang Sikuli Pundar. Jauh dari areanya pemirsa. Menit 84. Skor 4-0. Kali ini lemparan ke dalam. Malikom. Umpan kepada Samsul. Jauh ke depan yang dituju Alpati di sana. Umpan ke tengah Marwanto. Bagus sekali. Umpan terobosan. Oh tidak ternyata. Marwanto mengir bola. Umpan kepada Mang Asep. Kita lihat. Asep. Umpan kepada Marwanto kembali. Marwanto berbahaya. Marwanto. Hantap saja dan sayang sekali kali ini. Tembakan Marwanto masih tepat diperlukan penjaga gawang dari SSC Napoli pemirsa. Kerjasama yang sangat luar biasa. Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemain sangku yang FC pemirsa. Belum ada gol yang tersita lagi di babak kedua. Tepatnya di menit ke-88. Kali ini Marwanto melakukan tekanan. Coba mengirin bola sendiri. Umpan kepada Sutri Ono. Belakang ada Melikdop di sana. Bagus sekali Melikdop. Oh berbahaya sekali Melikdop. Berbahaya memainkan pemain. Melikdop. Umpan crossing Alpatisa. Yang sekali pemirsa. Segatan yang dilakukan oleh pemain dari SSC Napoli. Berhasil menghentikan serangan yang dilakukan oleh sangku yang FC. Tidak ada gol yang tercipta. Samsul kali ini menerima bola. Umpan kepada Asep. Bagus sekali Asep. Asep. Apakah berbahaya? Asep. Hantam saja dan sayang sekali lagi-lagi. Asep tidak bisa memaksimalkan satu peluang yang sangat-sangat bagus pemirsa. Tidak ada gol yang tercipta skor 4-0 untuk keunggulan sangku yang FC. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Sangkuri yang berhasil menundukkan SSC Napoli dengan skor 4-0 pemirsa. Oke pertandingan yang sangat menarik sekali. Antara SSC Napoli versus sangkuri yang FC. Dimana sangkuri yang berhasil menominasi penguasan bola hingga 63 bermaling 37 persen pemirsa. Dan sangkuri yang juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan. 23 kali percobaan tembakan, 16 tepat sasaran dan 4 berbuah gol. Sementara SSC Napoli hanya melakukan 10 kali percobaan tembakan, 3 tepat sasaran dan tidak berbuah gol sama sekali. Untuk contoh serangan, kedua pesebelasan sama-sama lebih banyak penyerang dari area tengah. 42 dari SSC Napoli dan 38 untuk sangkuri yang FC. Dan disini Napoli juga lebih banyak penyerang dari sisi sebelah kiri. Sebanyak 40 persen. Dan sangkuri yang berhasil memanfaatkan peluang tersebut. Dimana sangkuri yang juga lebih banyak penyerang dari sisi sebelah kanan. Dan untuk main off the match pertandingan yaitu Suti Jo. Yang bermain sangat luar biasa di laga kali ini pemirsa. Sementara disini manajer dari SSC Napoli tidak bisa berbuat banyak di laga kali ini. Dimana mereka tidak melakukan pergantian sama sekali. Dan sebutuhkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan. Yaitu Coach Agus, Pahrul Afadullah, Dusan Gustaf dan Mr. Nice Guys. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat tukungan dari teman-teman semua tim saya berhasil memperkenalkan ini pertahanan Napoli dengan sangat luar biasa. Oke, dan kita mendapatkan satu pola lapangan gratis. Tentu saja ini adalah pola lapangan yang biasa saja. Tidak ada yang menarik sama sekali. Oke, dan selanjutnya kita akan menghadapi lawan di level 4 putaran kedua. Dimana kita akan menghadapi manajer nyata. Dan jika kita menang, kita akan mendapatkan hadiah 5 booster kondisi guys. Wow, sedikit sekali hadiahnya. Makan waktu 10 menit cuma dapat 5 booster kondisi. Nonton iklan, udah kelar tuh 5 menit. Tidak sampai 5 menit pak, 2,5 menit lah. Ini suruh menunggu 10 menit cuma dapat 5 booster kondisi guys. Tapi udahlah, kita coba nikmati pertandingan ini antara Naraton versus Sanggurang FC di level 4 putaran kedua event menjadi Jose Mourinho. Oke guys. Wow, 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 wow. Lawannya anjir. Lawannya. Emang dari segi kualitasmu tuh emang terlihat cukup berimbang guys. Tapi lawan ini... Ajib. Lihat penyerangnya guys. Ini udah kelas-kelas pro player nih. Kalau kayak gini guys. Tapi kita coba lihat lah sebagus apa mereka dan setangguh apa ini pertahanan tim saya di match day kali ini guys. Dan mereka membawa dukungan yang cukup banyak juga disini. Oke, dan untuk taktiknya masih sama seperti di laga sebelumnya. Tapi mungkin untuk taktik bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan ini. Kita menghadapi pro player, tim asal Rusia. Tentu ini adalah lawan yang sangat luar biasa. Dimana suatu tatangan akan diberikan untuk tim saya guys. Karena kita punya kualitas individu yang sedikit lebih jelek dari lawan kita kali ini. Berubah sekali dilihat. Awww. Nyaris saja upaya wheels. Masih kurang maksimal. Tembakannya masih melenceng di sisi sebelah kanan. Penjaga gawang sang kudeng FC. Formasi 3-1, 2-3-1. Formasi ini cukup solid. Dan punya serangan yang luar biasa. Jadi kita harus tetap berhati-hati pemirsa. Kali ini Sutriodo. Tandukan jarak dekatnya masih bisa di tepi selingun. Sangat luar biasa oleh penjaga gawang narotan pemirsa. Wow, wow, wow. Penyerangnya anjir. Berat guys, berat guys. Tapi kita disini masih bisa melakukan tekanan. Berarti ada sedikit kelemahan yang mungkin bisa kita manfaatkan pemirsa. Nah, sep kali ini. Bagus sekali umpan crossing. Tanduk saja lagi-lagi. Penjaga gawang dari naraton. Ini reaksi yang sangat baik sekali pemirsa. Tandukan dari pemain sang kudeng masih bisa ditepis dengan sangat luar biasa sekali. Oke. Mesim lalu mereka memang tidak mendapatkan tropi. Tapi kali ini mereka sedang berusaha untuk bisa menghancurkan lini pertahanan tim saya. Pemirsa berbaik sekali. Iya, pakur buah gol. Alalalala. Setan, ajib. Gol, tapi ada potensi of that guys. Tenang, tenang, tenang. Aduh, siar onside, onside, onside. 1-0 guys. 1-0. Gol tercipta dari naraton pemirsa. Lihat quicksum Norris. Yang berhasil mencetak gol yang sangat spektakuler di laga kali ini. Oke, tetap tenang, tetap tenang. Kita masih punya peluang untuk bisa menyemakan hidupkan. Kali ini tekanan kembali dilakukan oleh naraton. Berbahaya. Berhasil di blok dengan sangat luar biasa. Oke guys, tenang guys, tenang guys. Kita punya pengalaman menghadapi lawan yang... ...gak ada otak seperti ini. Wow, 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 wow. Nyaris saja. Di sini sang kuriang memang beberapa kali mendapatkan peluang yang sebenarnya cukup baik. Tapi pemain-pemain sang kuriang tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi tidak ada gol yang tercipta dari sang kuriang FC. Naraton kembali melakukan tekanan kali ini dari sisi sebelah kanan. Apakah terdua gol umpan melebar ke sisi sebelah kanan? Oh, baru berhasil di blok. Ah, nyaris saja. Tapi beruntung quicksum Norris terjebak offside. Oke. Jadi sebuah tantangan tersendiri ketika kita tertinggal lebih dulu di babak pertama pemirsa. Kita harus sedikit melakukan perubahan. Nanti di babak kedua. Kita lihat dulu pertandingannya seperti apa. Kali ini Marano umpan pada Meliknov. Ada Zola umpan jauh ke depan. Asep yang dituju bagus sekali. Asep, Asep. Hantap saja dan... Ah, lagi-lagi. Bang Asep, Bang Asep. Bang Asep tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik pemirsa. Sayang sekali mereka tidak bisa memanfaatkan satu peluang yang ada. Plus mana. Sutijo kali ini umpan ke belakang. Marano umpan pada Meliknov. Umpan ke tengah. Sayang sekali berhasil direbut menghasilkan serangan bercepat yang sangat berbahaya. Hanya ada dua pemain belakang. Kita lihat pemirsa. Woy, segal di sana. Alalalala. Aduh 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 lemah banget Lemah banget anjir Lemah banget ini pertandingan sanggur nger sih Ajib ajib Oke guys Kita coba lihat Gameplay pertandingannya lagi Ada Sutijo kali ini Bagus sekali umpan ketengah Sutijo yang dituju Bagus sekali Marano karim Marano Marano Gol tercita luar biasa Kerja sama apik yang dilakukan oleh pemain Pemain sanggur yang Fc Mirsa Marano sendiri adalah Back sayap dari sanggur Fc Yang menerobos masuk ke lini pertahanan Dari naraton Pemirsa Jadi Sangat baik sekali ketika Lini serang sanggur yang tidak bisa Melakukan banyak tekanan Justru pemain bertahan sanggur yang Yang berhasil menekan Dan mencetakul kegawang tim lawan Kali ini bagus sekali Dan asyid Langsung dibalas lagi Lewat sipik snorris Pemirsa Aduh 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 Oke Kali ini Skor berbalik Kunggul lagi 2-1 untuk Kunggul Narotan Sial 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 Tapi kita pasti punya harapan guys Tenang Tetap tenang guys Tenang Mangasep Triyono Alpati kali ini Bagus sekali Sutijo Hantam saja Dan Lagi-lagi Satu kesempatan Terima kasih telah mengembangkan oleh pemain Sanggur yang F Tidak ada gol yang tercipta skor masih 2-1 untuk keunggulan tim lawan Narotan bermain sangat luar biasa di bombak pertama Penduruan pertumbuhan terlihat dari pemain sanggur yang F C Pemirsa Sepertinya kita harus melakukan perubahan Oke 3-1 2-3-1 Memang formasi yang sangat menakutkan Kita coba geser-geser sedikit Oke Agak sedikit ke depan Marwanto dan juga Sutriono Kemudian Mangasep dan juga Sutijo akan merumahin agak sedikit ke depan Oke Kurang lebih formasinya seperti ini Kita coba tekan Ini pertahanan tim lawan Untuk mentalitas Kita coba Tidak berikan mentalitas Apakah dengan perubahan ini kita akan kembali mencetak gol Atau justru kita Dibobol oleh tim lawan lagi Pemirsa Atau kali ini Alpati Sial Sial Alpati Ajib Ajib Oke guys Satu gol lagi Kita menyamakan gedudukan Tetap tenang guys Lemparan ke dalam Lemparan ke dalam Umpan kepada siapa disana Bagus sekali Umpan ke tengah Oh Marwanto Ngapain Dijambak rambutnya Anjir Aduh Gak berguna Sial Dengan bebas kali ini Quit Snorris Wuuuh Gol kembali tercipta Skor 31 Pemirsa Dicu Snorris Mermin sangat luar biasa Dia mencetak gol dari situasi Bola mati Pemirsa Skor 31 Menit 54 Kita lihat Apakah Gol berbaik sekali Tanduk saja Dan nyaris saja Kita lihat Sio Montios Tanduk sebut Tundar Tapi bola masih melambung Keluar lapangan Keluar lapangan Dan hanya menghasilkan Tendangan gawang Untuk sang klu yang FC Oke Ternyata Kita melakukan kesalahan Justru Tim kita kembali Kebobolan Jadi ya Setiap Perubahan Pasti memiliki resiko Dan resikonya Kita kebobolan lagi Skor 31 Kita masih punya harapan Untuk bisa memperket Tinggalan tinggalan Di bapak kedua Pemirsa Serangan kembali Melakukan Sio Tijo Dari sisi sebelah kiri Umpan ke tengah Disana Samsul Yang dituju Tapi Beruntung Tim lawan berhasil Menekel dengan Sangat tepat Koko banget Sio 31231 Harus diingat Informasi Siapa tau Kita menemukan Formula Untuk bisa Menyamakan Kedudukan Berbaik sekali Alalala Gol lagi Anjir 41 Kadal Kadal Pandemi Pandemi Corona Dasar Kampret Oke Oke Tetap tenang Kita masih punya harapan Oke 41 Tapi Emang cukup Mustahil 41 Tapi Yang setengahnya Kita bisa Memperkecil Ketak tinggalan Aduh Serangan lagi Aduh Wajib Wajib Sampai kebobolan Lagi Alamat kalah Kita Sudah Oke Kita sudah Melakukan Perubahan Aspiran Masuk Menghentikan Lesmana Kita Lihat Menit Ke 75 Serangan Dilakukan oleh Sang Kuryang Kali ini Pemirsa Ada Marano Ketengah Zagla Aduh Serangan Balik Balik Aduh Aduh Ihh Alah Menterobosan Pandemi Kali ini Pandemi Urba Sekali Pandemi Sendirian Disana Ajib Ajib Ini Gara Perubahan Taktik Yang Saya Lakukan Di Bawa Kedua Guys Justru Malah Dibrondong Aduh Benar 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 Oke Guys Kita Masih Punya Kesempatan Guys Masih Ada Harapan Kita Lihat Saja Apakah Sang Kuryang Berhasil Memperkes Ketenggalan Kartu Kuning Diberikan Untuk Z Dengan Bebas Akan Dilakukan Oleh Alpati Pemirsa Ancang Alpati Apakah Kepala Gol Kita Lihat Tendangan Yang Sangat Tidak Baik Masih Bisa Diamankan Oke Tetap Tenang Guys Baru 51 Kita Biasa Tertinggal Kita Biasa Tertinggal Terlihat Dari Pemain Narotan Oke Terangan Dilakukan Kali Ini Mang Samsul Umpan Ketengah Mang Asep Bagus Sekali Mang Asep Kita Lihat Sekali Yang Luar Biasa Mang Asep Mang Asep Eh Sutijo Berhasil Menyambar Bola ribuan Yang dilakukan Mang Asep Waduh Mantap Skor 52 Kita Masih Punya Harapan Untuk Memperkecil Ketetinggalan Pemirsa Minit 87 Sangkuri Yang telat Panas Baru Panas Di babak Kedua Sutri Yono Bagus Kali Umpan Melebar Ke Sisi Sebelah Kiri Aspiran Umpan Kepada Sutijo Umpan Crossing Alpati Go Mang Asep Mang Asep Skor 53 Telat Panas Aduh Aduh Sial Sial Kali ini serangan terakhir Sutri Yono Bukan serangan terakhir Ada 2 serangan Ini berbuah gol lagi Sutri Yono Hantan Dan Sial Sial Minit 88 Skor 53 Sangkuri Yang telat Panas Pemirsa Udah Tertinggal 5-1 Tadi Tapi Beruntung Sangkuri Yang berhasil Lempar Kecil Tertinggalan Kali ini Serangan Terakhir Dilakukan Oleh Narotan Pemirsa Berbahaya Berhasil Derebut Menghasilkan Serangan Balik Cepat Kali ini Aspiran Bagus Kali Upan Pada Sutri Jo Marano Aduh Marano Tadi Upan Pada Sutri Yono Marano Dia kan Bek sayap Gak punya Passing Yang baik 89 Kalah Terat Panas Gara-gara Salah Strategi Efeknya Jadi Kayak gini Tadi Harusnya Mentalitas Main bertahan Tidak Usah Dirubah Biarin Aja Guys Tapi Kacau Disini Kita Sempat Tertinggal 5-1 Tertinggal 5-1 Terus Sang Kuryang Berhasil Memperkesil Ketinggalan Di Aruba Kedua Sayang Sekali Padahal Kita Disini Unggul Bal Possession Tapi Memang Kalau Lagi Gak Hoki Kayak Gini Guys Tapi Saya Terima kasih Banyak Buat Teman-teman Yang Telah Mendukung Saya Yaitu Coach Pahrul Abdullah MLM 2002 Dan Mr Nice Guys Terima kasih Banyak Atas dukungannya Dan Salam Penal Untuk Coach Narotan Yang bermain Sangat Luar biasa Di laga Kali Ini Oke Kita Masih Punya Dua Sesi Gratis Kita Coba Ikuti Lagi Semoga Saja Di Percobaan Yang Kedua Kita Berhasil Lolos Ke Pas Berikutnya Ke Putaran Berikutnya Ini Adalah Level 4 Putaran Kedua Merah Kita Coba Cari Lawannya Lagi Guys Hadianya Nggak Seberapa Cuma 5 Boster Kondisi Harus Tunggu 20 Menit 20 Menit Belum Tentu Menang Anggap Aja Ini Kita Sebuah Latihan Karena Nanti Malam Jam 2 4 5 Dini Hari Kita Menghadapi Tim Tim Yang Cukup Berat Di Liga Andai Kita Mampu Mengalahkan Mereka Otomatis Kan Sekitar Meraih Duara Liga Akan Kembali Terbuka Oke Kita Sudah Menemukan Lawannya Yaitu Maestro Tim Kita Belum Tahu Kualitas Seberapa Kita Lihat Terlebih Dahulu Pertandingan Yang Sangat Menarik Ini Pumirsa Oke Managernya Zoni Kita Akan Terus Menerus Memberikan Bonus Latihan Menyerang Waduh Lawannya Lebih Berat Dari Tadi Guys Bener Bener Hantap Sial Sial Alpatim Ini akan Pulang Emas Guys Maestro Tim Punya Kualitas Jauh Lebih Tinggi Dari Dari Lawan Yang Kita Hadapi Tadi Kita Lihat Bener Bener Ajib Ajib Aduh 3151 Ingat Ingat 3151 Kita Coba Nanti Kita Buat Counter Kalau Kita Menang Berarti Ini adalah Counter Formasi Yang Bagus Untuk Menghadapi Maestro Tim Oke Untuk Menghadapi Formasi 3151 Ya Ampun Lemah Banget Oke 1-0 Baru 1-0 Tadi Kita Telat Panas Sekarang Masa Telat Panas Lagi Ini Gak Ada Yang Gak Mungkin Kita Bisa Menang Lawan Tim Kadal Kayak Gini Tetap Tenang Astaga Astaga Ladi Lagi Semal Etik Baru Menit Ke 9 2 Gol Tercipta Kadal Kadal 2 Gol Tercipta Oke Tetap Tenang Guys Kita Punya Banyak Pengalaman Untuk Bisa Menyikirkan Tapi Bang Tadi Di Laga Yang Tadi Lawan Si Kampret Kalah Bang Lu Bang Ya Ya Itu Kan Tadi Lagi Apes Bang Kali Ini Kita Coba Bisa Menang Bang Alpati Wow Wow Ini Saya Garuk Garuk Kepala Terus Pusing Oke Jijak Dia punya Pengganda Kali 7 Lagi Saya Lupa Tadi Keepernya Gak Dikasih Pengganda Kali 7 Juga Pantesan Jelek Main Anjir Alpati Bagus Alpati Adu Alpati Sial Sial Terlalu Terburu Buru Grogi Kalau lawannya Berat Pemain Pada Grogi Bener Ini Semua Area Bagus Semua Mulai Dari Area Serangan Sampai Area Pertahanan Pemainnya Bagus Bagus Semua Kita Lihat Serangan Dilakukan Kembali Tackle Yang Sangat Baik Dilakukan Oleh Zagla Maestro Team Mereka Punya Kualitas Yang Luar Biasa Kita Coba Tarik Keluar Si Lesmana Masukkan Aspiran Di Babak Pertama Pemirsa Oke Samsul Asep Kali ini Pemuan Crossing Sutriono Sayang Sekali Pertahanan Yang Baik Dilakukan Oleh Yule Mewatop Oke Guys Oke Kita Coba Lakukan Sedikit Perubahan Aspiran Masuk Menggantikan Lesmana Kita Coba Tarik Lagi Kayak Tadi Kita Udah Membuktikan Diri Tadi Menghadapi Tim Kampret Oke Kita Coba Tarik Tarik Seperti Ini Untuk Mentalitas Gak Perlu Tadi Kita Kebobolan Banyak Banget Kita Baru Bisa Memperkecil Ketinggalan Di Akhir Lomba Kedua Apakah Kali Ini Bisa Seperti Tadi Kita Lihat Maletik Aduh Gola G30 D Lalik D Lalik 30 Guys 30 Ini Bercanda Banget Main Pertahan Sang Kurian Anjir Lama Banget Guys Mari Kita Lihat Apakah Sang Kurian Bisa Membuat Kejutan Untuk Tim Lawan Kali Ini Sutriono Open Yang Sangat Baik Alpati Call Tercipta Luar Biasa Sekali Alpati Skor 31 Berhasil Kita Lihat Alpati Berhasil Memperkecil Tertinggalan Menjadi 31 Pemirsa Masih Ada Harapan Kita Masih Percaya Kita Mesti Percaya Kita Bisa Mengalahkan Mereka Pemirsa Meskipun Sangat Sulit Sekali Ketika Kita Sudah Tertinggal Lebih Dulu Dengan Skor 31 Oke Satu Pelanggaran Dilakukan Oleh Pemain Sang Kuryang FC Maestero Tim Zizah Kali Ini Berbaik Sekali Kita Lihat Dan Aduh Gol Lagi Lagi Tercipta 4 1 4 1 Ajib Ajib Gak Bisa Dibiarkan Gak Bisa Kita Coba Lakukan Sedikit Perubahan Lagi Kita Coba Tarik Si Samsul Ini Maju Kedepan Di Posisi Mid Finder Center Sesuai Dengan Posisi Terbaik Alpati Kali Ini Bagus Kali Melihat Penjagaan Alpati Dari Jarak Dekat Astaga Alpati Alpati Ini Semua Pemain Sang Kurang Kenapa Dari Tadi Main Kurang Opi Kita Serius 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 4 1 Baru 4 1 Kita Tadi Bisa Memperkecil Tetinggalan Lawan Tim Kadal Oke Guys Oke 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 Kali Ini Ini I Ajib Kira Ini Bakal Ball Cijak Ajib Bener Bener Dikamain Tajem Banget Aduh Terlalu Dulu Guys Tetap Tenang Tetap Tenang Baru 51 Ini Jendelanya Kebuka Gang Lindung Baik Baru 51 Tadi Kita Ketinggal Berapa Tadi Aduh Baru 51 Kita Masih Punya Harapan Untuk Bisa Memperkecil Tertinggalan Kalau Emang Agak Sulit Tapi Gak Ada Yang Gak Mungkin Boleh Itu Bundar Guys Oke Ternyata Cukup Kuat Juga Nih Lawan Anjir Apa Tim Saya Yang Memang Lemah Guys Triono Kali Ini Alphati Yang D7 Kita Tertinya 51 Alphati Antap Set Gol Bagus Kali Guys 52 Mantap Mantap Oke Skor 52 Kita Lihat Apakah Sangkuri Yang Berhasil Mencitaku Lagi Serangan Dilakukan oleh Maestro Tim Dari Sisi Sebelah Kiri Umpan Ketengah Jijak Nibur Maya Tekel Sampai Pelanggaran Sampai Pelanggaran Sampai Cedera Ini Pakai Gaya Tekel Keras Tapi Gak Ada Pemain Lawan Yang Cedera Aneh Kuat Kuat Banget Lawan Nibir Oke Kita Akan Terus Menerus Memberikan Bonus Latihan Menyerang Pemirsa Alpati Yang D7 Bagus Kali Umpan Melebar Suti Joe Apakah Baru Goal Umpan Crossing Samsul Goal Samsul 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 5-3 Guys 5-3 Sulit Dipercaya Maestro Tim Berhasil Kebobolan Di babak Kedua Skor 5-3 Sangkuri Yang Mulai Sedikit Demi Sedikit Nomor Kecil Teringgalan Marwanto Umpan Pendek Saja 4-1-2 Sutri Yono Apakah Kita Lihat Sutri Yono Hantam Saja Dan Kool Aduh Kira Yang mau Dihantam Lagi Malah Direbut Draq Wah Sikampret Anjir Menit 6-3 Menit 6-3 Ini Efek Gugup Tinggal Lampas Sikampret Serangan Kembali Dilakukan Berapa Sekali Jijak Untung Offside Untung Offside Oke Jijak Jijak Bener Bener Sulit Banget Menghentikan Serangan Cicak Cicak Di dinding 3-1-5-1 Oke Kita coba Melakukan Perubahan Lagi Kali ini Serangan Kembali Dilakukan Samsul Mangasep Marwanto Kali ini Kita Lihat Umpan Terobosan Mangasep Yang dituju Bagus Bagus Mangasep Bagus Mangasep Mangasep Antem Mangasep 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 Asep 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 4-5 Mantap Guys Mangasep Guys Kita lihat 5-4 Skornya Guys Ini Ini Jadi masalah Penjaga gawang Sang Kuryang Memang Kampret Bener Guys Performanya 4-5 Adal Aduh Pelanggaran Lagi Aduh 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 Untung Kartu kuning Aman Aman Skor 5-4 Kita sudah Tertinggal Jauh Banget Tadi 5-1 Sekarang Udah 5-4 Berbahaya Sekali Dan Aduh Nyari Saja Pit Trianto Untung Kali Ini Dia berhasil Mengamankan Skulit Bundar Pit Trianto 4-7 Penjaga Gawang Kadal Luar Biasa Penjaga Gawang Aduh Kita Lihat Serangan Aduh Pelanggaran Lagi Samsul Kuna Aun Sisi Anjir Pelanggaran Anjir Anjir Serangan Bebas Kali Ini Si Jijak Berbahaya Si Jijak Aman 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 Masa kalah lagi Sih Udah setengah jam Oke Kita coba Untuk memberikan Bonus Latihan Menyerang Skor 5-4 Pemirsa Skopax Sekali Ini Coba Membangun Serangan Berhasil Terbut Menghasilkan Serangan Beri Cepat Di Akhir Romba Kedua Kali Ini Mang Samsul Bagus Kali Skrip Luar Biasa Umpan Terobosan Alpati Yang dituju Alpati Alpati Antam Antam Satu lagi Kesempatan Gagali Maksimalkan Luang Yang Sangat Sangat Bagus Tadi Gagali Maksimalkan Dengan baik Oleh pemain Sangkur Yang FC Marwanto Kali ini Umpan Kepada Melikno Bagus Aduh Sial Markabak Pelanggaran Kali ini Alpati Kemudian Kita berhasil Memperkecil Menyamakan Dudukan Alpati Goal Alpati Goal Alpati Goal Alpati Goal Alpati 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 Bagus Skor 5-5 Setelah Tertinggal 5-1 Kali ini Kita bisa Menyamakan Dudukan Menjadi 5-5 Pemirsa Pertandingan Yang sangat Luar biasa Antara Maestro Tim Sangkring FC Rukal Kali ini Melakukan Pelanggaran Oh Finalty Finalty Ayo Goal 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 Alpati Ajib Giliran Penalty Aduh Bener Bener Alamat Menit 89 Paruh Waktu Akhir Waktu Reguler Perpanjangan Waktu Akan Dimulai Guys Kita Ini Bener Bener Luar biasa Kita Udah Tertinggal 5-1 Tadi Lawannya Ini Gak Ada Otak Lawannya Gak Ada Ahlak Kualitas Besar Banget Dan Jelas Punya Pengalaman Yang Sangat Baik Dan Ini Adalah Taktik Yang Saya Terapkan Dimana Kali Ini Saya Menerapkan Umpan Dari Bawah Dua Sayyap Dan Ternyata Berhasil Dimana Mereka Menempatkan 3DC Dan Disini Saya Punya Pemain Sayyap Yang Cepat Dan Kreatif Setelah Mempunyai Pemain Crossing Yang Baik Yang Berhasil Membuat Pemain Pemain Mereka Kewalahan Dan Kok Kembali Tercipta Sam 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 Kok Kembali Tercipta Skor 65 Kerjasama Yang Sangat Luar biasa Dilakukan oleh Pemain Sang Kuri Kali Ini Sang Kuri Yang Berbaik Unggul Atas Tim Lawan Aspiran Aspiran Mencoba Melarik Keluar Pemain Bertahan Lawan Kumpan Kebelakang Marano Malik Knop Kumpan Kesisi Sam Sury Yang Tujuh Sayang Sekali Kali 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 Berhasil Mencuri Bola Dengan Sangat Lihai Pemirsa Aduh Bener Bener Guys Skor 56 Kali Ini Kita Lihat Serangan Dilakukan Bagus Kali Apakah Berbuat Menyamakan Dudukan Lih Risa Tembakan Ulukalo Untung Masih Melencing Dari Sasaran Tembakannya Pemirsa Skor Masih 56 Di Babak Pemanjangan Waktu Lemparan Kedalam Aspiran Kumpan Kebelakang Marani Kumpan Kepada Sutriono Wantung Kepada Kepada Kiri Aspiran Bagus Kali Apakah Bagol Aspiran Kita Lihat Kumpan Pedek Samsul Samsul Gol Samsul Lagi-lagi Samsul Berhasil Berhasil Mencetak Gol yang Sangat Spektakul Dan Membawa Skor Menjadi 75 Atas Keunggulan Sangkur Yang FC Pemirsa Kita Lihat Kerjasama Yang Dilakukan Dan Perubahan Strategi Yang Dilakukan Oleh Manager Sangkur Yang FC Membuah Hasil Yang Sangat Tuan Biasa Sekali Skor 57 Setelah Kita Tertinggal 51 Kita Tertinggal 51 Dan Kita Bisa Membalikan Gadaan Dengan Sangat Sangat Spektakuler Sangat Sangat Luar Biasa Skor 57 Ini Bukan Pertandingan Yang Sangat Mudah Bukan Guys Karena Kita Sudah Tertinggal Lebih Dulu Kita Sudah Kebobolan 51 Dan Akhirnya Kita Terbalik 75 Di Babak Reguler Pemirsa Kali Ini Kita Lihat Mais Tero Team Lakukan Jijak Kali Ini Berhasil Diamankan Jijak Kadal Oke Tenang 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 Masih ada Waktu Untuk Pestero Team Menyemakan Kedudukan Kita Harus Sabar Di laga Kali Ini Zagla Naik Kumpan Jauh Kedepan Bagus Kali Hantam Saja Dan Aduh Kali Ini Gagal Suti Jau Suti Jau Gagal Ajib Oke 112 Waktu Berjalan Begitu Cepat Ayolah Plit Plit 119 Udah Plit Plit Serangan Terakhir Guys Mais Tero Team Berbahaya Apakah Kan Berubah Gol Kumpan Lebar Ke Sisi Sebelah Kiri Dan Martabak Disana Kumpan Krosi Jijak Gol Sia Jijak Berhasil Pertetri Ketinggalan Menjadi 67 Aduh 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 Moga Moga Udah Plit 119 Masa Ada Oke Guys Mantap Mantap Alhamdulillah Aduh Mantap 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 Alhamdulillah Guys 67 Nah Nggak nyangka banget Kita bisa Berbalik Unggul Kita Bertertinggal 5-1 Di babak Pertama Guys 5-1 Di babak Kedua Tapi Kita Lihat Pemain Sang Kuryang Membuktikan dirinya Layak Menaklukkan Tim-tim besar Tim-tim Raksasa Seperti Tekuda Ini Guys Luar biasa Guys Nggak nyangka Nih Samsul Bener-bener Samsul Disini Untuk Ball Possession Kita Agak sedikit Kalah 5-1 Mending 49 Guys Dan Untuk Total Percobaan Timbakan Disini Sang Kuryang Memang Bermain Sangat Luar biasa Melakukan Tekanan Tekanan Yang Sangat Baik Dimana Sang Kuryang Melakukan 24 kali Percepat Tembakan 16 Depart Sasaran Dan 7 Berbua Gol Sementara Maestro Tim Melakukan 21 Percepat Tembakan 12 Depart Sasaran Dan 6 Berbua Gol Tapi Untuk Suat Efisiensi Mereka Lebih Dominan 42 Berbual 31 Sementara Untuk Juno Serangan Sendiri Kedua Tim Sama-sama Menyerang Dari Area Tengah 49 Persen Untuk Maestro Tim Dan 46 Persen Untuk Sang Kuryang FC Oke Sangat Luar biasa Sekali Dan Dari Total Tickle Kita Lihat Sang Kuryang Bermain Sang Keras Dimana Sang Kuryang Melakukan 33 Tickle Dan 20 Pelanggaran Sementara Tim Melakukan Lebih Sedikit Pelanggaran Dan Untuk Meng Sam Sule Luar Biasa Meng Sam Sule Terima 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 Banyak Atas Kemampuan Anda Di Laga Kali Ini Kamu Berhasil Memberikan Segalanya Untuk Sang Kuryang FC Oke Ternyata Formasi 3151 Ada Kelemahannya Juga Guys Nanti Mungkin Akan Saya Bahas Di Kesempatan Berikutnya Terima 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 Oke Guys Jadi Mungkin Sampai Disini Terlebih Dahulu Guys Event Soalnya Durasi Video Ini Sudah Cukup Panjang Sudah 40 Menitan Guys Jadi Mungkin Akan Saya Bahas Di Kesempatan Berikutnya Terima 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 Indonesia Terima Terima